Menjatuhkan hidara terhadap para terhak wakil dengan hidara mati. Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah menjatuhkan fonis terhadap tiga terdakwa, kurir narkotika jenis sabu-sabu seberat 58 kg asal Aceh pada Senin 5 Agustus 2024. Ketiga terdakwa itu adalah Muhammad Yani, Nurdin, dan Muhammad Qadhafi, yang merupakan warga desa Leung, Kecamatan Payah, Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh. Ketua Majelis Hakim Veronika menyatakan bahwa ketiganya terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika sesuai dengan dakwaan penuntut umum yang diatur dalam Pasal 114 Ayat 2, Jumto Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman mati kepada dua terdakwa, Muhammad Yani dan Nurdin, sementara terdakwa Muhammad Qadhafi dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Ketiga terdakwa Muhammad Qadhafi dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan pendakwa dua terdakwa dihukuman penjara seumur hidup. Ketiga terdakwa dihukuman penjara seumur hidup dan penjara seumur hidup dan penjara seumur hidup. Sebagai mana dalam jangkaan satu penuntut umum. Dua, Berjantungan pidana terhadap para terhak-berhak dengan pidana mati. Menyatakan pendakwa Muhammad Qadhafi dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Menanggapi putusan tersebut, Muhammad Yani dan Nurdin menyatakan pikir-pikir. Sedangkan Muhammad Qadhafi memutuskan untuk mengajukan banding. Penasihat hukum ketiga terdakwa Tarmizi menyampaikan apresiasinya terhadap putusan tersebut namun tetap akan berupaya agar putusan dapat berubah dengan pertimbangan asas kemanusiaan. Ia menghargai keputusan majelis hakim, tetapi akan mengupayakan perubahan putusan, terutama untuk Muhammad Qadhafi yang mengajukan banding, serta Muhammad Yani dan Nurdin yang menyatakan sikap pikir-pikir. Jaksa penuntut umum Kandra Buwana sebelumnya menuntut ketiga terdakwa dengan hukuman mati. Dalam dakwaannya, Kandra Buwana menjelaskan bahwa ketiga terdakwa melanggar ketentuan pasal 114 ayat 2, yungto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kandra Buwana juga menjelaskan kronologi perkara tersebut yang berawal dari terdakwa berkas terpisah, Asnawi, yang dihubungi oleh inisial PP, masih DPO, pada November 2023 untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 58 bungkus kemasan merek teh Cina. Kemasan tersebut sudah berada di dalam mobil di daerah Panton, Aceh Utara dengan berat total 58 kg. Asnawi dijanjikan upah sebesar 10 juta rupiah per kilogram. Sehingga total upah yang akan diterima Asnawi adalah 58 juta rupiah. Asnawi kemudian memasukkan 58 bungkus teh Cina tersebut ke dalam dashboard dan pintu mobil, serta menghubungi terdakwa Muhammad Yani dan Nurdin untuk mengantarkan paket tersebut ke Jakarta dengan upah masing-masing sebesar 100 juta rupiah. Setibanya di Siport Interdiction Bakauheni Lampung Selatan, kendaraan ketiganya diberhentikan oleh anggota di Tresnarkoba Polda Lampung. Dalam pemeriksaan, ditemukan 58 bungkus teh merek Cina yang berisi kristal putih diduga sabu-sabu dari Bandar Lampung, Yudi Pratama melaporkan. Terima kasih telah menonton!